Halo selamat pagi pemisah grid auto kembali lagi dengan grid auto live kali ini kita lagi di acaranya Yamaha nih sob kabarnya nih Yamaha akan meluncurkan salah satu varian terbarunya di Indonesia gandang-gandang nih ya motor ini bisa seperti dengan Yamaha N-Max tapi sesuai lebih kecil katanya nih saya belum tahu pasti soalnya ya soalnya motor juga belum diluncurin kita baru sampai di acara peluncurannya untuk acara peluncurannya sendiri sih saya nggak bisa kasih tahu ya gimana nya nah ini dia nih ada aparel-aparel dari Valentino Rossi kita lihat tuh 46 helm eGV helmnya Oh lagi kalau melihat harganya sob Oke kita lihat tuh gimana sih acaranya nah kita masuknya sob ya Pak kita masuk nih ke ini ke salah satu hall saya bisa lihat Yamaha menunjukin nih generasi-generasi dari Yamaha yang pertama di tahun 2000 buat di Eropa T-Max nah T-Max itu dari tahun 2000 di sob itu generasi pertama dari T-Max 900cc sport Matic in the world saya lihat lanjut ke X-Max 250 nah itu di tahun 2005 buat pasar Eropa nah ini dia X-Max 250 lanjut lagi di T-Max ini dia X-Max ke ganasi keempat T-Max juga di tahun 2011 November ya bulannya di T-Max lanjut ke ini dia ini motor yang paling laris nih sob baik di Indonesia ataupun di Eropa yaitu Yamaha yaitu yaitu Yamaha NMAX 155Cks Check it to the max nah ini dia fotonya diuncurkan pada Februari 2015 Oke next nih di tahun 2015 ada di tahun 2011 ada di tahun 2018 nih siap coming soon nah Bentar lagi nih sob ya bakal diuncurkan nih 2018 in Indonesia Iya, perasaran kan motornya apa aja, nah kita lihat lagi kacaran dalamnya, ini suasananya udah pada ramai ya, Udah prosesioning ya, media-media buat siap meliput generasi baru dari motor Yamaha, oke, kita maju lagi, ya, kayaknya udah penet tersebar ya sob, buat yang motor baru ini yang menggunakan CC kecil, kemungkinan sih yang keluar ini adalah Yamaha Lexi 125, rantang dari Honda Vario 125, oke sob, mungkin itu aja ya, last dari grid foto kali ini, jangan lupa saksikan live-live grid foto selanjutnya buat lebih tahu nih, motor apa sih yang bakal keluar dari Yamaha, oke, terima kasih dan semangat lagi,